Intro Hai halo ketemu lagi dengan aku Kenny Dasrip Hari ini aku rencananya memasak ya memasak ayam Tapi masih bingung mau bikin ayam apa Tapi aku sudah dapet ide Jadi hari ini aku memasak ayam woku ala menado ya Nanti bumbunya aku kasih tau ya apa aja Tapi mohon maaf kalau nanti ada ayam bumbunya yang kurang Karena aku hanya pakai bumbu yang ada di rumah aja Jadi aku gak bisa pergi ke pasar untuk nambah-nambah Karena hari sudah siang Jadi aku pakai bumbu yang ada di rumah aja ya Jadi mohon maaf mohon dimengerti ya Let's go aja yuk Kita langsung pergi ke dapur Dan kita masak ayam woku ala Kenny Dasrip Oke untuk bahan-bahannya Ada seperti ini ya Ini aku ada ayam Aku ayam pakai satu ekor Tapi ini satu kilo setengah ya Ayam Terus ada cabai Cabainya aku campur Cabai rawit dengan cabai merah putih Terus ada daun jeruk Ya Daun jeruk Terus ada batang daun bawang Batangnya ya tapi aku pakai Terus ini daun kunyit Ya Nanti ini daun kunyitnya Aku mau iris-iris halus ya Iris-iris kecil Halus Terus dengan kunyit Aku disini pakai kunyit Pakai dua Ukuran jempol begini ya Aku pakai dua Lalu dengan Serai Disini aku pakai serainya dua Ini pun sama nanti serainya aku mau iris-iris halus ya Dan kemiri Kemiri jangan lupa nih Aku pakai kemiri Terus dengan Daun kemangi Ini daun kemanginya ya Kemanginya aku pakai dua ikat Oke ya Untuk semua bumbunya Cabai Cabai Punyit dengan kemiri Kita ulek halus ya Kita ulek halus semuanya Kalau disini aku mau uleknya pakai Cabai cobek Ya Ya Lebih enak lagi Katanya pakai cobek Gak usia pakai bebas Tapi bebas ya Tersalah gak pakai apa aja Tapi disini aku mau pakai cobek Oke kita ulek dulu ya cabainya ya Oke seperti ini ya Ini cabai Kunyit kemiri Aku ulek halus Berserta dengan Serai Ini serai seperti ini aku iris-iris halus Terus hanya di Apa ya namanya ya Di tidih-tidih sebentar gitu lah Di inyak-kenyak gitu Tahu ya bahasa ini namanya apa Terus ini Seperti ini daun Apa Daun kunyit Aku iris halus-halus Ini ya Sama daun jeruk pun diiris halus Seperti ini Oke Sekarang kita mulai masak Oke kita Nyalakan api dulu ya Oke Nyalakan api terus Pakai kuali besar Seperti ini Terus kita kasih minyak Untuk menumis Cabainya ya Tidak sesara Oke sepertinya udah panas Kita masak Bumbu alatnya Aduk-aduk 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 sampai dia Harum ya Sampai cabainya Masak Dan berbau Harum Sampai cabainya Baru kita masukkan yang lain Aduk-aduk mohon maaf Karena gak fokus Samping Pusing ya Sama anak-anak nih Gak sekolah Jadi Harusnya untuk pertama Kita masak Batang daun bawang Tapi gak mampak lah ya Kita masukin aja ya Kita masukin Batang daun bawang Berserta Bumbu alunya Untuk pertama-tama Harusnya Batang daun bawangnya dulu ya Kita Kita tumis Tapi tadi aku salah Gak apa-apa Masih bisa diakalin Oke Maaf ya Oke Kita tunggu dia Sampai Wangi ya Oke Ini Sudah mulai Wangi Kita masukin Daun bunyit Sebuah daun bawang Kita masukin Daun jeruk Sama daun kemanu Kemannya kita masukin aja semua Aduk-aduk Sampai Mencampur rasa ya Oke ini Daun-daunnya udah lemes semua ya Udah lemes seperti ini Udah Haru Bakal sampai bersih-bersih Sekarang aku mau Masukkan ayamnya ya Ini ayamnya aku masukkan dulu Mohon maaf ya Kalau berisik Sebab aku pasang exhaust Supaya Aku ini gak mesin-mesin ya Lumayan loh Bungu cabainya bikin Hidung aku jadi gantar Oke Oke Ini ayamnya kita Aduk ya Sampai latak Sampai dia tercampur dengan bubuk Seperti ini Boleh diisuh Pak kamera Seperti ini ya Tuh Ayamnya Kita aduk-aduk dulu Dengan bubuknya Sudah rata Aku mau kasih air Aku kasih air ya Ini airnya kira-kira aja Oke ini ayamnya Udah tercampur Rata dengan bubunya ya Terus aku udah kasih air Oh ya Untuk Kasih airnya Jangan terlalu banyak ya Karena nanti Si ayamnya Akan mengeluarkan air juga ya Jadinya Kira-kira aja Nah Untuk Kalau sudah begini Ayamnya udah tercampur Rata dengan bubuk Kita tutup ya Pakai Pakai butuh panci Kita tutup Biar dia matangnya meraca Oke Kita tunggu dia sampai Matang dan empuk Dari ayamnya ya Oke Kita lihat ayamnya ya Nih Tuh Ayamnya keluar air sendiri kan Jangan lupa diaduk-aduk Supaya dia tidak mengering Nanti di bawah ya Kita aduk-aduk Biar kita tak kurasa Kalau udah diaduk ini Kita tutup lagi ya Bunggu ayamnya Sampai cukup Dari ayamnya cukup Baru kita kasih Bunggunya ya Dinyidap Kita masih diaduk Oke Jangan lupa ditutup lagi ya Kita buka lagi ya Ini jangan lupa Sering-sering diaduk ya Tapi aduknya pelan-pelan aja Biar Daging ayamnya gak ancur Kita aduk-aduk Begini ya Gak mulai mau mantep Gak mulai empuk ya Ayamnya Sekarang kita kasih Garam ya Oke disini aku kasih garam Sepertinya aku akan kasih Dua sedok Apa? Sedok teh ya Dua sedok teh garam Sama penyedapnya juga Disini bebas ya Sesuai selera Mau kasih penyedap atau enggak Kalau aku kasih penyedap Oke diaduk lagi Kalau udah mulai Agak-agak kering begini Airnya ya Apinya aku kecilin dulu Supaya dia enggak Enggak bosok Oke Aduk lagi Untuk rasanya Nanti di rasa ya Kira-kira nanti kurang apa Kurang garam Atau kurang Ngedap yang lain Itu Itu Pas uswes selera ya Jangan lupa di koreksi rasanya Oke Ini aku diam Tarik dulu Biar-biar Merata ya Ini ayamnya ya Sudah matang nih Ini udah matang nih Boleh di zoom Boleh lihat pak Kamera Lihat ini ayamnya udah empuk Dan ibunya sudah Terkampur Dengan daging ayam Wow enak banget ini Dimakan dengan nasi panas Dengan sayur Tampung Atau Daun rebus Daun pupaya Lagi ini aku ada Rebus daun pupaya Nanti Aku mau makan Dengan Rebusan daun pupaya Dan Ayam woku ini Terima kasih Untuk ayam woku aku Sudah selesai Rasa aja sudah Dicoba Dan sudah pas Oke Selesai deh Kita matang Selesai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton